Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Erlang Purubaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokohan TV yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif dan saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika para kru yang bertugas pada hari ini dan narasumber yang hadir telah menerapkan protokol kesehatan dan telah lolos hasil tes swab anti-gate dan untuk itu kita langsung sapa saja narasumber kita pada hari ini yaitu Michael Ponello atau yang akan disapa, Bang Michael Siap Apa kabar Bang Michael? Baik Puji Tuhan Luar biasa sekali Terima kasih untuk menyempatkan waktunya berbincang bersama kami di acara Bincang Tokoh Siap Bang Erlang Jadi Bang Michael ini besar dan berkembang di 2 kota besar yaitu Manado dan Jakarta Betul Benar ya Bang ya? Benar Benar Ini saya penasaran sekali nih Ya Bisa diceritakan gak Bang? Masa kecil Abang ini seperti apa ketika itu? Jadi saya itu lahir di Manado Ya Lahir di Manado Lalu dibesarkan sama Oma dan Opa Sama Oma dan Opa Jadi Papa itu tidak membesarkan kami Dan Mama itu merantau ke Jakarta Jadi sebenarnya ini aib sebenarnya Cuman kita kan sudah mengalami penebusan gitu Jadi bukan lagi sebagai sesuatu hal untuk kita mempermalukan diri Malu juga sebenarnya kalau mau diceritakan Ya Jadi Mama itu ke luar kota Pergi ke Jakarta merantau Dan Mama kerja malam Mama kerja malam Ya Jadi Karena Papa dan Mama berpisah Saya masih usia 8 bulan Jadi dibesarkan sama Opa dan Oma di kampung Tumpas Obar Di Manado Di Manado Ya Jadi Ketika dibesarkan di kampung Saya bertumbuh Menjadi remaja Ya Dan kampung kami adalah kampung yang keras Keras lah Jadi kalau bicara di kota Manado Wilayah Sulawesi Utara Terkenal itu kampung Tumpas Obaru Tumpas Obaru Kampung yang terkenal Suka Tarkam Wih Jadi perang antar kampung Itu sering sekali tuh Bang Kayak gitu Bang Iya Jadi disana itu hampir setiap bulan ada kasus pembunuhan Itu penikaman Saling bacok Itu udah sering terjadi di kampung Tumpas Obaru Jadi saya bertumbuh dan melihat Adiknya Papa saya dibunuh Semua orang Waktu saya remaja saya tahu Sepupu saya dibunuh Sepupu saya ditikam Terus pada akhirnya saya bertumbuh menjadi satu pribadi yang Karena di lingkungan seperti itu Menjadi pemabuk Lalu masih remaja ya Saya itu pakai narkoba itu masih SMP kelas 2 SMP kelas 2 Sudah mengenal narkoba Sudah mengenal narkoba Jadi waktu itu diajak oleh kakak saya Jadi bukan tetangga yang ngajak Bukan teman Tapi kakak saya Jadi dia kuliah dari kota Manado Ke kampung Tumpas Obaru Dia waktu itu sabu itu masih murah Masih Rp50.000 1 gram Rp100.000 1 gram Waktu itu ya Sekarang kan mahal Dan itu narkoba ini sangat menghancurkan sebenarnya Jadi dia suruh saya pakai itu Hisap itu sabu itu Jadi waktu pakai sabu Ya disitulah saya mulai merasakan Kenikmatan dari narkoba itu Narkoba itu nikmat Tapi membawa kepada kehancuran Nah jadi saya pakai narkoba Lalu mulai mabuk Dan Tikam orang Itu masih remaja Masih remaja SMP kelas 2 itu Saya sudah pecahkan kaca sekolah Sudah ngelawan guru Kepala sekolahnya diajak berantem Jadi Terus terlibat dalam Banyak kasus mulai dari kampung Di kampung saya itu unik Orang tua itu Kalau kita keluar Masih remaja ini Kalau gak bawa sajam Oke Dimarain Oh Malah dimarain Kamu keluar Tidak bawa senjata tajam Nanti kalau berantem Kamu mau garung Oke Maksudnya begini Karena rata-rata semuanya bawa senjata tajam Bawa pisau Artinya tep bela diri ya bang ya Iya Karena di kampung saya ini Rata-rata semua anak muda itu bawa Sajam Jadi kalau berantem Kita harus ada Oh Karena kalau kita gak bawa sajam Itu bahaya Kita bisa mati percuma Jadi kita dilatih sama orang tua itu Kalau keluar harus bawa senjata tajam Karena banyak terlibat kasus Antar kampung Antar keluarga dengan keluarga Yang dulu pernah luka saling bunuh Karena adik papa saya dibunuh Sepupu saya juga ada yang mati Saling bunuh gitu kan Nah ini kenyataan kehidupan di kampung saya Nah disitulah saya mulai bertumbuh Bertumbuh Akhirnya bikin kasus Masuk penjara Lalu memutuskan untuk ke Jakarta Ketika masuk penjara itu Karena kasus apa bang? Waktu itu kasus provokator Provokator Itu boleh ceritanya bang Gimana? Bomong kasih apa sih Nah jadi Di kampung saya itu kan Salih tikam Berantem Itu udah biasa ya Provokator itu Saya dimasuk dengan pasal berlapis Oh Pasal 351 Pokoknya ya 406 Pengroyokan secara bersama-sama Lalu pengrusakan Pokoknya saya 4 pasal 4 pasal Banyak banget ya Berlapis pokoknya Jadi saya ingat waktu itu Saya belum menikah Tapi sudah kumpul kebo Oh Nah di kampung ya Iya di kampung Saya sudah tinggal Dan kampung rumah saya itu jadi markas Oh Markas anak-anak muda Jadi Kalau mau cari tombak itu ada Ada di rumah Itu ada Semua ada di rumah saya Iya Nah jadi Kalau ada berantem Tarkam Itu kita diskusinya Bagaimana cara untuk mau Kita biar menang Dalam medan Pertempuran Tarkam itu Jadi kita susun strateginya di rumah Di rumah itu tempat mabuk Dan segala macam Nah jadi dipikirlah Saya sebagai otak Terjadinya masalah Oke Jadi disebut sebagai Provokator Lalu ada Kasus penganiayaan Penikaman Pengurusakan Karena ada rumah juga Yang dihancurkan Nah lalu Saya ditangkap Sama gabungan Dari Polres Tangkap saya Tapi karena saya dulu Orangnya Jadi masih remaja Cuman Saya berani dulu Berani Iya Saya gak ada yang saya takut Bernyali besar ya bang ya Bernyali besar Saya aja ribut itu semua Polisi Polisi Apatah saya Iya Jadi saya Itu dipolsek ya Saya buka baju Saya teriak Di Menado itu ada istilahnya Bakuku Jadi kan siaran di Menado ya Itu bakuku itu Orang itu kalau dia mabuk Berteriak Oke baik Jadi kalau ayam itu Ayam jago kan Dia ada kukul Kalau di Menado Ada istilah Bakuku itu Jadi kalau mabuk itu Siapa mau Mau berantem Ayo Satu kebanggaan yang salah Nah itu pada waktu Saya ditangkap Saya teriak Seundang berantem Tapi ya Saya gak bisa menang Dengan Dengan aparat Waktu itu kan Saya gak tau ya Wos ya dia Dipukul pakai senjata Belakangnya Ada mama saya waktu itu Ada mama Mama saya peluk saya Jadi mama saya itu Yang kalau gak ada mama Mungkin saya udah Habis disitu Habis Lalu Akhirnya saya langsung Dibawa ke Polres Dari Polsek Ke Polres itu Satu jam setengah Dari kampung saya Saya di Borgol Gantung lagi Terus akhirnya Saya masuk penjara Seperti itu Masuk penjaranya Pertama kali itu Masuk penjara Menarik sekali Ini Bang Nah ini Pemirsa jangan kemana-mana Kita masih akan kembali lagi Setelah komersial break Berikut ini Pemirsa masih bersama saya Erlang Dan juga Bang Michael Kalau tadi kita sebut Bicara tentang Masa kecilnya Bang Michael Di Manado ya Melihat keluarga Ditikam Terus Sempat masuk Penjara Nah saya penasaran nih Bang Ketika pertama kali Melihat tindakan Pembunuhan Ini Abang gimana Rasanya tuh Jadi Yang saya lihat Waktu itu Sepupu saya Yang mati Dibunuh Ya Itu kalau di Manado Kalau ada yang mati itu Kayak pesta Kayak pesta Ya Kalau di kampung saya Jadi kalau ada yang meninggal itu Masyarakat semua kumpul Makan-makan Dan menghibur Menghibur dengan cara Ya ada nyanyian Ada musik Bahkan ngelawat Kadang Biar menghibur Orang Yang bersedih Ya oke Jadi saya itu Lihat Sepupu saya ini Dia baik buat saya Jadi Ya Diceritakan lah Bagaimana dia Salih Dua-duanya mati Soalnya Oke baik Yang di sebelah Ada dua orang meninggal Lalu sepupu saya juga meninggal Terus jadi Pertempuran lah Jadi Orang-orang yang datang Di pemakaman itu Semuanya bawa parang Bawa parang Di pemakaman bawa parang Iya Bawa parang Jadi abis pemakaman itu Serang kemung yang lain lagi Perang lagi Jadi Ketika saya lihat itu Tahu juga Papa Adik papa saya dibunuh Jadi itu membekas Bahwa inilah kehidupan Oke Yang harus dijalani Kita udah harus siap Kalau memang Waktunya mati Ya mati Jadi Apa yang mau terjadi Terjadilah Itu jadi prinsip Tapi itu prinsip Yang salah Yang konyol Kadang-kadang Nah jadi Melihat Pembunuhan Saya lihat teman saya mati Itu udah Berapa kali Itu angka teman Ditikam Terus pernah lihat Ya saya pernah Tikam orang juga Bacok orang Lihat darah itu Udah biasa Jadi itu seperti Menjadi satu Kebanggaan Tapi kebanggaan Yang salah Salah Seperti itu Kalau lihat ini Jadi dulu Kalau mau bunuh orang Udah berpikir Udah Ya kalau mau ribut Udah gak berpikir panjang Benar Benar sekali Nah tadi yang menarik Bang Michael Cerita Ketika Akan ditangkap polisi Dan dibukin ya Istilahnya ya Mama sempat melindungi Iya Ini Kasih sayang apa Yang abang ingat Dari sosok mama ini Iya Mama saya ini Gak sempurna Ya Sebenarnya Kita juga dulu Nakal itu Persalahkan mama Iya Jadi saya ini Pernah pakai narkoba Sama mama saya Pernah pakai narkoba Sama mama Jadi Jadi Ya Waktu Saya umur Masih SD Ya kelas 5 SD Waktu itu saya di Jakarta Belum ke Manado Jadi saya itu besarnya Dari Manado Ke Jakarta Dan Jakarta ke Manado Oke Gitu Pindah-pindah Pindah-pindah ya bang Pindah-pindah Di Jakarta Mama saya kan pekerja malam Iya Dia pengguna narkoba Dia juga sempat jadi kurir Bandar narkoba Jadi dia itu Kalau mau pakai narkoba Saya yang pergi beli Abang yang beli Saya yang beli Oke Nah terus Seketika saya udah remaja Nakal dari kampung Balik lagi Mama di Jakarta Itu on bareng Waktu itu pakai ekstasi Jadi pakai narkoba Lalu mulailah hidup Dalam kancuran Nah setelah Mama saya mulai Mau bertobat Dia mulai sadar Bahwa dia salah Dia mau melarang kami Oke Melarang anak-anak ya Mengarahkan Jadi mama ini Dia sebenarnya Sangat sayang sama kami Anak-anak Cuman sayangnya salah Jadi dia mau berjuang Buat anak-anak Ada empat Di sebelah mama Ada empat Di sebelah papa Jadi papa saya kan Tiga kali menikah Iya Mama saya ini Lebih dari sepuluh Menikah Jadi cerita mama begini Kalau kamu selingkuh satu Ngomong sama papa nih Kalau kamu selingkuh satu Saya sepuluh Itu papa saya Tiga kali menikah Mama saya itu Lebih dari sepuluh kali Itu yang saya lihat Dan ada yang membuat Luka kami Anak-anak itu Pada waktu mama kami Berhubungan dengan Orang yang kami kenal Pemabuk Gitu Oke Yang masih sering minum Mama kita Terus akhirnya mama Ada hubungan dengan dia Lalu tinggal bersama Saya dan kakak saya Usir mama dari rumah Oke Usir dia Mama jangan disini lagi Itu saya masih di rumah aja juga Itu Masih di rumah aja tuh bang Masih di rumah aja bang Iya Mama jangan disini Pergi dari rumah ini Nah Jadi kamilah tinggal di rumah itu Jadi sarang penyambun Di rumah itu Tidak ada orang tua Nah namun kalau sosok mama ini Mama itu kan dia mungkin belum mengerti ya Jadi cara dia mau menolong kami Dia berpikir dia harus punya suami Dan dia melakukan segala cara Dia sempat jadi pekerja malam Hidupnya hancur Tapi tujuan dari mama kami Untuk membesarkan kami Jadi dia sangat sayang sama kami Nah pada waktu saya ditangkap Pas kebetulan ada mama Mama yang melindungi saya Mama saya itu mama yang baik Hanya dulu Dia salah Bagaimana mau membesarkan kami Dia sudah melakukan dengan caranya sendiri Nah pada akhirnya hidup kami narkoba Mama saya ini pernah berpikir Mau bunuh kami semua kakak berharif Waktu itu di Roksi Ini di Jakarta Ini di Jakarta ya bang Mama saya bilang Michael Komei Kakak saya namanya Komei Udah jangan pakai narkoba Tapi kita bilang Yang ngajar kami pakai narkoba siapa? Abang balikin lagi ke mama berarti Kami jadi hancur begini karena mama Jadi mama jangan pernah larang kami Kami pakai narkoba di depan mama Pakai sabu Terus mama Mak beli rokok Beli minum Gitu Begitu bang Iya Jadi gak ada hormat Semua orang tua Mama saya berpikir dalam pikirannya Mungkin daripada mereka mati Secara matinya Secara berlahan dengan narkoba Menderita Mending matinya sekarang Mama saya mau ngeracunin Dia udah sempat berpikir Mau kasih racun Mau beli racun tikus Atau racun apa itu yang Potasium Potasium Iya kan? Buat kami anak-anak Waktu dia mau eksekusi Dia seperti ada dengar Mungkin suara Haci Nurani Ada suara bilang Jangan Itu anak-anak Jangan lakukan itu Akhirnya dia batal Dia gak melakukan itu Tapi Mama saya adalah mama yang baik Karena Seburuk apapun dia Dia mau membesarkan kami Dan kami harus menghormati dia Jadi ketika saya sadar Baru Saya berpikir Saya harus menghormati mama saya Luar biasa sekali Nah Kemirsa jangan malam mana Kita masih akan kembali lagi Setelah commercial break berikut ini Ya Pak Mirsa masih bersama saya Erlang dan juga Bang Michael Ini tadi menarik sekali Menceritakan sosok mama Dari Bang Michael itu Seperti apa Ternyata Biar bagaimanapun juga Sejelek-jeleknya orang tua Tetap dia orang tua yang terbaik Buat kita Ini memberikan sesuatu yang terbaik Untuk anak-anaknya ya Bang ya Oke Bang Tadi di segmen pertama Abang sempat menyinggung Mengenai Awal perkenalan dengan narkoba Dikalkan oleh kakak Nah sekarang Saya penasaran ya Seperti apa sih Dadekatan Bang Michael dengan kakak Sangat dekat Karena kan kita besar bersama Berantem Bersama Saya sama dia Berapa kali Berantem sama orang Bahkan bacok orang Ya dia bacok orang itu Karena orang itu mau Jadi waktu itu Saya udah di jalan Di asfal Udah tertidur Udah tertidur Udah tertidur Orang itu lagi datang Dengan parang Nah kakak saya Dari samping Dibacok lah Kenanya disini Sama disini Sama orang itu Dibacok Jadi dia pernah Nolong saya Jadi kakak saya ini Adalah kakak yang Bukan hanya satu Dua kali Ditolong saya Jadi kalau bicara dekat Sangat dekat Cuman saya sama dia Pernah berantem Berapa kali Pernah berantem Ya kakak saya juga Pengguna narkoba berat Jadi dia yang lebih dulu Narkoba baru diajak saya Itu perjalanan Kehidupan dengan kakak saya itu Panjang Jadi banyak sekali Di dunia kelam Pakai narkoba bersama Ketempat pelacuran bersama Berantem bersama Dan Kami hancur Hancur bareng Seperti itu Mengenai narkoba nih bang Bang Maiklah tadi Pernah menjadi Bandar narkoba kah? Iya Boleh ceritain seperti apa nih bang? Nah jadi kan dari Manado Bacok orang Berantem Masuk penjara Terus jadi beroran Saya 4 kali jadi beroran 4 kali jadi beroran 4 kali Larinya ke Jakarta Nah jadi kalau ada masalah Di kampung Di Manado Langsung lari ke Jakarta Nah di Jakarta inilah Kami itu hidup Punya pacar Pacar dikasih kerja malam Iya Benar restriptis Lalu kitanya ini Mabuk-mabukan Dari mabuk-mabukan ini Jadi pengguna narkoba Kita kan udah pengguna Dari kampung Jadi pakai narkoba Akhirnya kita mulai Jualan narkoba Gabunglah kami dengan Bandar-bandar narkoba Yang ada di Jakarta Lalu kita mulai masukkan Ke diskotik-diskotik Diskotik-diskotik besar Sampai diskotik kecil Jadi kita jual narkoba Sampai ribuan butir Itu satu malam Ada targetnya Jadi kita itu Kalau jual narkoba itu Ada meeting dulu Oh ada meeting dulu Atau sertingi dulu berarti Atau sertingi Jadi kita kumpul Jadi kalau kita mau jual Di diskotik Kan barangnya udah ada Ya Nanti kita meeting dulu Dikasih tau Narkoba yang kita mau jual Merek ini Oke Ya kan Jadi semuanya sama Jualnya merek ini Nanti yang jadi pengawas Jadi kita bagi tim Oh Jadi gak semua pegang barang Ya Yang pegang barang Namanya ini 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 Yang pengawas Ini 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 Jadi mengawasi Lihat tau ini Sudah-sudah kasih aja Jual Gak apa-apa Kasih gitu Aman berarti jual Lalu kita kerjasama Sama Oknum Oke Ya Oknum kan Semua Oknum bagus ya Benar bang Oknum Yang harusnya menangani Malah berkerjasama Ya kita dulu Secara struktur Dan terorganisir Dengan baik Untuk menjual narkoba itu Bang Michael Sempat memutuskan Untuk bertobat Namun kembali lagi Ke dunia hitam Iya Ini pergolakan batin Seperti apa Yang bang Maik rasakan Ketika itu Jadi Ternyata Narkoba yang Paling nikmat Menurut saya Pesta pora Kejahatan Kehancuran Ini tidak ada Ketenangan Tidak ada damai Di dalamnya Tidak ada damai Sejahtera Bagi orang yang Seperti saya dulu Tidak ada Jadi kita coba Mencari damai itu Dengan narkoba Pesta pora Jadi Mencari satu kepuasan Untuk supaya Kekosongan Di dalam diri itu Terisi Tapi kami isi Dengan hal yang Nampah juga Yang pada akhirnya Justru Tambah Parah Tambah Hancur Udah seks bebas Segala macam Jadi Di dalam batin Ini tidak ada Kedamaian Saya coba Mau mencari Supaya keluar Dari Pengen supaya Ada satu kepuasan Saya cari Tapi gak bisa Saya dapatkan Narkoba Gak bisa Ternyata Memberikan kedamaian Test pora Seks bebas Semua kejahatan Tidak bisa Memberikan kedamaian Nah disitulah Saya pengen Berubah Karena Narkoba ini kan Pertama enak Lama-lama Paranoid saya Itu saya Paranaid saya ini Udah hampir gila Bang Udah jam 7 lewat 2 Jam 7 lewat 5 kan udah niring Jam 7 lewat 2 udah mulai niring Udah mulai Saya ini Itu paranoid Karena dulu sering ribut Antar preman Antar geng Saya sering Ribut di diskotik Jadi saya ini paranoid Itu mau dibunuh orang Bar Mau dibunuh orang Iya Jadi saya itu Kalau pakai narkoba Ketika saya keluar Saya lihat orang-orang ini Mau bunuh saya Padahal tidak Padahal tidak Pernah ada orang Karena saya lihat dia Dia sebenarnya Tidak ada salah apa-apa Tiba-tiba saya pukul Tiba-tiba saya kejar Pakai parang Jadi saya udah agak Gangguan sedikit dulu Bang Jadi Narkoba ini Membuat saya Dan pergaulan Kejahatannya Membuat saya Tidak ada damai Dan saya ada dalam Tekanan yang berat Itu hampir gila Itu saya Kalau di rumah Waktu di Roxy Saya tidak mau ketemu orang Jadi ada pangkar di depan Kalau saya mau duduk di luar Saya nunduk Kalau ada orang datang Saya lari naik loteng Jadi mama saya berpikir Anak saya ini udah mau gila Nanti teman-teman datang Kakak saya itu Bawa minuman Minum Dia bilang Michael minum Karena saya Dalam paranoid Berat Minum Minum Alkohol Mabuk Saya keluar lagi Narkoba lagi Begitu terus Balik paranoid lagi Jadi udah ada di posisi Dimana Saya Paranoid berat Di Jakarta Lakukan kasus lagi Berantem Ada yang mati Ya kan Lari Dari Jakarta Ke Tamgerang Ke Bandung Dari Bandung Ke Surabaya Surabaya ke Bali Jadi Kehidupan yang dihantui Kehidupan yang tidak ada ketenangan Sampai satu titik Saya pikir Saya mau berubah Nah saya coba mencari Tuhan Kan saya pikir Ada Tuhan ya Sekalipun Dulu saya udah gak percaya Tuhan Itu Gereja Saya pernah Pecakan kaca gereja Gereja Pernah Saya pernah rusak Iya Itu gambar Tuhan Saya sering lempar Pake putung rokok Karena saya udah gak percaya Tuhan Gak percaya Tuhan Tapi Dalam perjalanan hidup saya Saya coba mau Mencari apakah Tuhan itu ada Nah Saya mulai belajar Untuk mau berdoa Di tengah kesulitan Tuhan Saya mau berubah Tuhan Apalagi waktu dengar Lagu Ben Ungu itu Ben Ungu Itu pake narkoba itu Iya iya Narkoba Udah di Pesta Pora Di salah satu diskotik terbesar Di Jakarta waktu itu Di room Kita pake ruangan Karoke banyak perempuan Pereman-pereman kumpul Terus pake sabu Di kamar mandi Baru ekstasinya Udah ada di luar Itu banyak kan Itu karaoke Ada lagunya Ben Ungu Ben Ungu Andai ku tau Kapan tiba Ajauku Ku akan memohon Tuhan tolong Panjangkan umurku Kelalu ada refnya Aku takut Akan semua dosa Wih saya menangis Mengelekan mata Malu saya sama teman-teman Waktu itu saya gabung Sama preman-preman Bukan hanya manado Tapi ada dari Flores Ambon Kita gabung Saya Masuk kamar mandi Nangis saya Padahal ketika itu Abang dalam kondisi mabuk ya Mabuk Lagi pake narkoba Minum Kalau pake narkoba sabu Kan kita mau minum Berapa banyak Gak mabuk Sabu ini Dia bisa bikin kita Segar Jadi ketika saya Di ruangan Saya nangis Disitulah saya bilang Tuhan aku mau berubah Aku mau tobat Aku tersiksa Nah disitulah saya Berkata Saya mau berhenti Pake narkoba Saya mau berhenti Hidup hancur Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Dua hari kemudian Pake lagi Gak bisa Orang yang terikat Pake narkoba Tidak semudah Membalik telapet Lalu saya Rasa bersalah Pengen berubah lagi Gak sampai seminggu Pake lagi Semakin saya coba Berubah Dan saya ternyata Gak bisa Nah di dalam Kesulitan ini Saya benar-benar Menyalah Saya sempat berpikir Saya sudah Ditakdirkan Untuk binasa Dengan narkoba Yang mungkin Saya sudah ditakdirkan Untuk Matilah Jadi hidup saya Awalnya gak takut Mati Terus jadi Poranoid Akhirnya jadi Takut mati Jadi Berkecamuk Nah disinilah Kehidupan saya Ketika saya mengalami Hal itu Saya mau cari Tuhan Dan saya menemukannya Titik perubahan Hidup saya adalah Ketika saya coba Berulang kelas Saya gak bisa Nah saya pada waktu itu Lagi berdosa banget Lagi kumpul kebo Pacar saya lagi tidur Disitu saya berdoa Saya bilang begini Tuhan Bukankah engkau Berkuasa Menentukan langkah Seseorang Tentukanlah saya Di jalan yang benar Aku mau berubah Gak bisa Tuhan Tuhan Aku mau serahkan Hidupku Kepadamu Titik perubahan hidup saya Adalah ketika Saya berkata Aku menyerahkan Hidupku Kepadamu Namun memutuskan Untuk melakukan perubahan Karena sudah Sudah lelah ya bang Betul Sudah lelah Betul Apa yang bang Maik Rasakan ketika Mengalami perubahan Drastis banget nih bang Iya Dunia hitam Katakala Kembali dunia putih Ini kontras sekali Ini gimana nih bang Nah jadi Begini Ketika saya menyerahkan Hidup saya Sama Tuhan Tuhan itu Tidak menolak Tuhan Bukan dia berkata Bahwa Kamu itu Udah pendosa Kamu itu Bejina Kamu itu narkoba Kamu itu Bejak Kamu itu Kotor Najis Jangan kamu Mahampiriku Ternyata Tidak Tuhan itu Bukan Tuhan yang jahat Jadi dia Sedang menunggu Dan dia mau Kita menyerahkan hidup Kepadanya Selama kita Tidak menyerahkan hidup Sekalipun kita punya Niat besar Mau berubah Kita gak akan pernah bisa Karena kalau manusia Bisa berubah Dengan kekuatannya Dia gak butuh Tuhan Tuhan ternyata Sedang menunggu Untuk saya berkata Ini aku Tuhan Aku mau berubah Bukankah engkau Tuhan Berkuasa Menentukan langkah Hidup seseorang Tentukan saya Di jalan yang benar Saya mau berhenti narkoba Saya mau hidup Supaya menjadi berguna Buat orang lain Bukan menghancurkan orang lain Nah Tuhan itu Dia merangkul saya Saya pada waktu itu Lagi berdoa Dengan keterbatasan saya Ternyata Tuhan itu Maha kasih Dia itu bisa Saya merasakan Seperti ada yang peluk saya Di dalam situasi pada waktu itu Jadi saya menangis Lalu pada akhirnya Saya berkata Tuhan Terima kasih Nah disitu proses Baru mulai Saya masih hidup Seperti Hidup yang biasa Tapi Tuhan mengatur Segala sesuatu Kalau dulu kan Iblis buka jalan Segala kejahatan Dibukakan Dipertemukan dengan orang Jahat Segala macam Tapi ketika kita Mencari Tuhan Tuhan tutup Segala satu yang jahat Pada waktu itu Saya ada di Pulau Bali Anak-anak Striptis banyak Ada yang tertangkap Lalu narkoba Dan sebagainya Masalah itu banyak Saya harus Diburonan Saya mau Ditangkap Terjadi Masalah yang banyak Saya keluarlah Dari Pulau Bali Saya datang Lari ke Jakarta Di Jakarta orang bilang Kamu masih buronan Kamu gak boleh disini Saya lari ke Sumatera Ada penolakan di Jakarta ya Ada penolakan Nah Ternyata inilah Cara Tuhan Mau mengatur langkah saya Jadi Udah Tuhan tutup yang di Bali Saya harus lari Dari sana Lalu Saya di Jakarta Gak bisa Saya di Palembang Di Palembang inilah Saya temukan Sekolah Alkitab Sekolah Alkitab Untuk Kita belajar Seperti Pondok Pesantren Jadi Saya masuklah disana Tapi pada waktu itu Saya masih buronan Masih buronan Iya Jadi saya mati Handphone semuanya Tapi Cara Tuhan Membawa saya Saya di Sekolah Alkitab itu Saya menangis itu Selalu Kalau doa itu Saya nangis terus Saya merasa berdosa Rasa bersalah Tapi Tuhan Membawa saya disana Saya belajarlah Firman Tuhan Saya belajarlah Mengenal siapa Tuhan Lalu saya mulai mengerti Ternyata hidup saya punya tujuan Ternyata Tuhan Gak ciptakan saya Untuk jadi jahat Ternyata Tuhan Gak ciptakan saya Untuk hidup hancur Tuhan ciptakan saya Ada tujuan Supaya saya menjadi orang yang berguna Menjadi berkat Bagi banyak orang Jadi saya mulai diubahkan Lalu dulu kan Saya mempersalahkan orang tua Benar Ini gara-gara papa Papa saya itu Gak pernah rawat saya Saya benci dengan papa saya Papa saya preman Dua kali kasih pembunuhan Dua kali kasih pembunuhan Mama saya pekerja malam kan Kita menyalahkan orang tua Tapi setelah saya belajar Kebenaran di sekolah Alkitab Ternyata Bukan alasan untuk hidup kita hancur Sekalipun orang tua kita hancur Orang tua mau kawin cerai Mau narkoba Mau gak bertanggung jawab Bukan alasan untuk saya hidup hancur Karena saya dijadikan Bukan hanya karena orang tua Tapi saya dijadikan Karena Tuhan yang menciptakan saya Tuhan yang menjadikan saya Sekalipun harus dikandung Dari seorang ibu yang tidak sempurna Dan mungkin saya Boleh ada karena hanya keinginan Dari manusia kan Dari papa Tapi karya kerja Tuhan Membuat saya ada di dunia Jadi hidup saya harus dipertanggung jawabkan Di harapan Tuhan Bukan alasan untuk saya hancur Nah disitu saya mengerti Dan saya menemukan Satu jalan Jalan Tuhan dalam hidup saya Nah disana saya penuh damai sejahtera Awalnya tidak punya damai Awalnya tidak punya ketenangan Ternyata Tuhan itu sumber damai sejahtera Tuhan itu sumber ketenangan Nah disana saya mendapatkan ketenangan Pemulihan Setelah saya keluar dari sekolah Alkitab Ya Disana saya Benar-benar Mengambil satu keputusan untuk melayani Dan Tuhan baik Jadi saya kan dulu beronan Benar Saya dulu sempat diinterokasi lagi Tapi mereka ini Jadi ini luar biasa Saya salut dengan pihak Waktu itu kebijakan Saya tahu kerja Tuhan juga Dari aparat gitu kan Ketika ini Berjumpa dengan saya Mereka lihat saya sudah bertobat Jadi ya Ya sudah lah Ternyata dia sudah ke jalan Tuhan Akhirnya saya dipakai dari BNN Oke Dari dia empat maus polri waktu itu Pak Pak Jendral Armando Pari Iya Armando Pari Saya kalau kesaksian Ada penyuluhan saya yang kesaksian Abang dipanggil Jadi orang Kisah nyata ya bang Iya kisah nyata Orang pengedar Orang hidup hancur bisa diubahkan Benar Lalu Di BNN Waktu itu Pak Siswandi Adi Pak Jendral Dia Di mana-mana kalau dia yang ini Saya yang testimoni Bahwa Tuhan mengubahkan hidup Jadi akhirnya Saya boleh diperdamaikan Saya tidak buronan lagi Dan diubahkan oleh Tuhan Kalau dulu pembawa masalah Sekarang saya Membawa orang Supaya jangan mereka ada di dalam masalah itu Luar biasa Nah namun ingat Ini ada proses yang saya alami Saya mengalami banyak proses Tapi saya tidak pernah mau menyerah Saya mau tetap dekat Tuhan Karena kalau saya mengalami kelemahan Lalu saya jauh dengan Tuhan Hidup saya pasti lebih hancur Jadi saya bangkit terus Karena saya tahu Tuhan menopang saya Kalau saya jatuh Tuhan menopang saya Saya harus berjuang Untuk terus ada memuliakan Tuhan Dan Di dalam Ada generasi peduli anti narkoba GPAN Baru ada garda mencegah Daripada mengobati Ormas-ormas Saya kebetulan jadi Ketua bidang Penyuluhan Penyuluhan Iya pencegahan dan penyuluhan Luar biasa sekali Untuk jadi berkat Jadi bahwa Seburuk Serusak Sekotor Seterikat Model bagaimanapun Tuhan itu mampu mengubahkan Tuhan itu mampu memulihkan Asalkan Kita datang Kita menyerahkan hidup Sama dia Tuhan hidupku hancur loh Ini aku Tuhan Dan dia mampu mengubahkan Lalu damai sejahtera Oh ini Ini yang paling utama ya Karena kan Narkoba Kejahatan Tidak ada damai sejahtera Tapi di dalam Tuhan Ternyata ada damai sejahtera Bang Ini saya penasaran bang Ketika memutuskan Berubah Menjadi bersih lah Reaksi keluarga Seperti apa Dan ketika itu Reaksi teman-teman Yang masih terjerumus Di diri yang hitam Melihat abang Wah si Michael Berubah nih Itu gimana bang Nah jadi Banyak orang kan berpikir Ketika ada orang berubah Justru dibenci Sama orang-orang Yang hidupnya hancur Ternyata gak demikian Awalnya mula Saya berpikir juga begitu Jadi ketika saya Mengalami perubahan Yang dimulai Dari keluarga kan Saya berdoa Tuhan kalau engkau pulihkan saya Pulihkan keluarga saya Pulihkan dan selamatkan Teman-teman saya Itu mama saya kan Saya gak pernah hubungi Mama tau saya burona Tiba-tiba saya telepon mama Saya bilang Ma Dia nangis dia Dimana kamu Kamu baik-baik saja Padahal saya ada di sekolah kita Di sekolah kita Saya bilang Ma Saya udah beratobat Istighfar Tapi saya gak bisa kirim uang lagi Kayak dulu Saya bilang Dulu kan saya banyak uang Penghasilan saya banyak Tapi uang haram Saya kirim sama orang tua Dulu mama saya kan Dapat uang haram Untuk kusaharin kami Itu jadi kebalikannya gitu Dan tidak ada ketenangan disana Lalu saya kirim Saya bilang begini Ma Dulu saya sering kirim uang Tapi sekarang enggak Mama saya nangis Bilang gini Michael Mama lebih senang yang sekarang Kamu gak usah kirim uang Buat mama Dulu juga kamu kirim uang Buat mama Mama pakai main judi Mama pakai Membuk Membukan Tapi Mama senang Kalau kamu sudah sekolah Kamu terus saja disana Mama doakan kamu Tuhan sayang Sama kita semua Jadi keluarga itu Sangat mendukung Lalu teman-teman Saya kan bilang Tuhan kalau enggak pulihkan Saya pulihkan teman-teman Nah ketika saya keluar Dari sebuah kitab Saya temukan Saya berjumpa Dengan teman-teman lama saya Yang dulu jual narkoba Dengan saya Yang dulu bos-bos Bersama saya Saya datangi Dan mereka gak marah saya Jadi ketika saya datang Saya bilang Saya sudah bertopak Bahkan ada yang saya datang Masih dikasih sabu Di depan abang Langsung dikasih sabu Eh udah lama Kita udah ketemu Gitu-gitu Diambilan narkoba Taruh depan saya Saya bilang Bang maaf Saya sudah istighfar Saya sudah bertobat Saya gak mau Saya sudah cukup Ah yang bener aja Yang mau Udahlah Sekali ini aja Gitu kan Bener-bener Saya udah enggak Ah bener Iya Aduh jadi malu nih gue Gak apa-apa Akhirnya diambil Disimpan lagi Mereka lah Lagi Ya saya bicara sama mereka Lalu saya Saksikan bahwa Tuhan mampu mengubahkan Dan teman-teman Saya yang preman-preman Itu mensupport Mereka gak pernah Mau pengaruhi saya lagi Malah Mereka meminta saya Untuk mendoakan mereka Doakan saya Kalau kamu udah ada Di jalan yang Benar Doakan kami Akhirnya saya Mendoakan mereka Ada yang masuk penjara Ketangkap Waktu itu saya di BNN Saya bilang lah Sama Pak Jendral Ada teman-teman saya Ada yang ketangkap Yang mana Dipanggil lah Dipanggil ya Mereka harus proses secara hukum Iya proses secara hukum Namun saya mendoakan mereka Jadi saya berkunjung ke penjara Sampai ke nusok kembangan Pelayanan Untuk memotivasi Banyak teman-teman saya yang dulu Masuk penjara semua Ditangkap Ada yang udah mati Dibunuh Ya mungkin Ya itu karena Melawan atau bagaimana kan Masuk di penjara Sampai ke nusok kembangan Ketemu teman-teman Ada yang mau ajak kerjasama lagi Banyak Pasti banyak Iya Jadi Reaksi dari teman-teman Ada yang mendukung Tapi ada kan yang belum tahu Kalau saya udah bertoba Jadi ketika ketemu Bro mau gak Dulu saya mau diajak kerjasama Salah satu bandar narkoba Udah dieksekusi mati Udah mati Waktu saya ketemu dia Di nusok kembangan Ada Bung John K Waktu itu Bung John kan Kasusnya bukan narkoba ya Lalu ada juga Waktu itu Salah satu bandar terbesar lah Udah dieksekusi mati dia Dia bilang Bro Minta nomor rekening kamu Saya mau kasih kamu Rejeki Kamu pakai buat pelayanan Terus saya bilang Sorry Saya gak bisa terima Karena saya tahu Kalau saya ambil Nanti saya bisa diajak Kami sama kan Dia bilang Enggak Saya mau cuci dosa Katanya Dulu saya berdosa Ini bandar narkoba Besar Uangnya banyak Terus saya bilang Mohon maaf Brother Saya gak bisa Saya gak bisa Ambil ini Enggak Jangan takut Ini bukan saya yang kirim Orang lain yang kirim Kamu tinggal terima aja Saya bilang Saya minta maaf Saya Tuhan tahu niat hatimu Saya bilang Tapi saya gak bisa Untuk menerimu Dia bilang Saya bodoh Bodoh kamu Eh besar ini Saya bilang Maaf sekali Saya bang Saya bilang Sorry Ya saya mendoakan dia Kayak Udah dia eksekusi mati Ya dan saya berdoa Biar dia boleh Boleh Bener-bener mengalami pemulihan Jadi banyak juga Yang mengajak saya Untuk kerjasama Tapi kan keputusan dari kita Ketika ngambil keputusan bertobat Saya ingat Bos besar lama Maik Main lagi yuk Saya udah tahu Kamu udah jadi pendeta Ini pernah nolong saya Berulang kali Masuk penjara Saya dikeluarin Buronan saya Dibiayain segala macam Dia bilang Ayo kerjasama lagi Ini saya ada satu tempat nih Tapi saya bilang Saya takut sama Tuhan Tuhan udah baik Masa saya mau berdosa lagi Saya bilang Mohon maaf banget Pak Ya agak kecewa dia balas Ya udah Thanks gitu Sampai sekarang Nggak mau konten saya Nggak mau konten saya lagi Tapi nggak mau saya berdoa buat dia Luar biasa Oke baik Pemisah ini seru sekali Perjalanan Bang Michael Dari dunia hitam Menjadi Seorang pendeta Melayani Rekan Pengguna narkoba Kawan ketika bertemu Diajak Namun ditolak Dikatakan bodoh pula Terus sekali Namun Pak Mirsa Kita masih akan kembali lagi Setelah komersial break Berikut ini Ya Pak Mirsa Masih bersama saya Erlang Dan juga tentunya Bang Michael Tadi Bang Michael Cerita banyak sekali Mengenai Penggunaan hidupnya Di dunia hitam Melakukan perubahan Banyak sekali Hal-hal buruk Yang ketika itu Terjadi Pada Bang Michael Namun Ini Tidak seharusnya Kita tiru sebenarnya Terakhir Bang Michael Saat ini Apa sih Pesan yang ingin Bang Michael Sampaikan Pada generasi muda Saat ini Yang mengingat Mungkin Di luar sana Masih banyak sekali Teman-teman Yang terjerumus Gimana Bang? Nah jadi saya mau Sampaikan begini Kita ini Manusia Diciptakan oleh Tuhan Tuhan menciptakan kita Dengan tujuan Tuhan gak menciptakan kita Untuk hidup hancur Tuhan gak pernah Menciptakan kita Untuk narkoba Tuhan gak pernah Menciptakan kita Untuk menjadi orang Yang gak berguna Pembawa masalah Dan sebagainya Tapi memang Perjalanan hidup Akibat dosa manusia Manusia itu punya Kecenderungan Nah Kecenderungan untuk Melakukan dosa Melakukan kejahatan Itu akan berdampak buruk Gak ada gunanya Jadi yang saya ceritakan Segala masa lalu saya Itu bukan lagi Sebagai satu kebanggaan saya Oh bahwa saya dulu nakal Oh saya dulu hebat Saya bisa Bacok orang Narkoba Itu Bukan satu kebanggaan Kesombongan lagi Tapi itu saya anggap Sebagai satu sampah Sebenarnya Yang gak ada artinya Saya lebih bersyukur Dengan kehidupan saya Yang sekarang Saya boleh menjadi pendeta Menjadi hamba Tuhan Yang saya gak pernah pikirkan Awal mula bang Saya ini hanya berpikir bahwa Saya hanya mau belajar Tentang Tuhan Tapi ketika saya sekolah Ternyata kalau udah sekolah kitab Tingkat satu Tingkat dua Selama tujuh tahun Saya sekolah Dan pelayanan Saya dilantik Jadi pendeta Jadi dari PDP PDM Jadi pendeta Lalu Tuhan mulai Mengangkat saya Untuk bisa bicara Di depan 20 ribu Anak muda Di depan Pelajar-pelajar Sekiliran Hampir seluruh Indonesia Bahkan udah ke luar negeri Oh Iya Saya pergi ke Israel Pergi ke Mesir Bangkok Malaysia Untuk saya menyampaikan Kabar baik Bahwa orang-orang yang hancur itu Bisa diubahkan Orang-orang yang rusak Bisa dipulihkan Tuhan mengasihi semua orang Nah jadi saya mau berpesan begini Jangan pernah ikut Masa lalu saya yang dulu Tidak ada damai disana Teman saya yang meninggal Saya hitung-hitung Ada 23 orang 23 orang Yang mati dibunuh Yang mati overdosis Dulu saya pernah overdosis Dua kali hampir mati Dua kali Dulu ya Belum mau ditikam orang Saya ini berapa kali Mau ditikam orang Udah dikepung Dikeroyok itu Hidung saya kan Bengko nih Ya cuman Tuhan masih berikan saya kesempatan Jadi Masa lalu saya Jangan pernah diikutin Banyak teman mati Saya gak tau Kalau saudara seberuntung saya Ya kan Tuhan berikan anugerah Buat saya Saya yakin Teman-teman saya yang sudah meninggal Mereka juga disayang Tuhan Disayang Tuhan Dan misteri laki Apa keputusan mereka Di akhir hidup mereka Apakah mereka menyerahkan Kepada Tuhan Atau tidak Namun Perjalanan hidup saya ini Tidak ada ketenangan Tidak ada damai Yang ada Hanyalah Kehancuran Saya bersyukur Ini selangkah Dengan maut hidup ini Sudara Ya selangkah Dengan maut penjara Gak enak Narkoba Jadi jangan pernah ikut Masa lalu saya Ikutlah yang sekarang Kita harus hidup menjadi orang yang berguna Kita harus hidup menjadi orang yang berdampak Para orang menado khususnya Kita ini Gereja dimana-mana nih Kalau menado Ke kiri gereja Kanan gereja Saya bawa teman dari Jakarta Dibatuh Menurutnya banyak sekali Tapi tingkat kasus Perkelahian Pembunuhan itu tinggi Narkoba juga tinggi Nah jadi bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana indah Dia mau kita hidup berguna Saya senang sekali Kalau beberapa waktu yang lalu Bikin Natal Ex mafia Ex preman Padahal masih ada juga yang preman dan mafia Tapi Biarlah semua kita mau datang sama Tuhan Karena Tuhan mau mengubahkan kita Tuhan tidak akan tolak sudara Tuhan tidak akan tinggalkan sudara Tuhan mengasihi kita Dia sedang menunggu Mau gak Kita datang sama dia Dia sudah menebus kita Dia sudah mati buat kita Dia hidup Dia ada di sorga Dan dia memberikan tempat yang terbaik buat kita Jadi Serahkan hidup sama Tuhan Dan alami perubahan Karena itu yang Tuhan mau Luar biasa Luar biasa sekali Pemirsa ini Sekali lagi nih Jangan ikuti masa lalu yang Bang Michael Tapi diantara diri Bang Michael yang seperti sekarang Jadilah orang yang bisa memberikan dampak kebaikan Bagi semuanya Bang Michael Sayang sekali waktu kita selama kurang lebih satu jam sudah habis Bang Sudah habis Jadi kita bisa lagi Sudah habis Sudah habis Jadi kita harus menyedahi bincang tokoh kita ini Terima kasih banyak Bang Michael untuk waktunya atas segala kisah-kisahnya Semoga bisa menginspirasi teman-teman dimanapun berada Saya Erah Mamid undur diri dulu Dan Bang Michael Selamat pagi dan selamat beraktifitas Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.